Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menko PMK Muhajir Effendi Senin pagi melakukan peninjauan udara lokasi banjir yang diakibatkan jebolnya Tanggul Citarum, Jawa Barat. Mereka berangkat dari Bandara Halim, Perenakusuma, Jakarta dengan menggunakan helikopter. Dari hasil pantauan ini, Kementerian PUPR akan berkoordinasi dengan Balai Besar Citarum untuk mengatasi luapan akibat jembol Tanggul Citarum ini. Sementara Kepala BNPB akan memprioritaskan bantuan logistik cepat saji kepada warga yang terdampak banjir dan evakuasi warga yang memiliki gangguan kesehatan. Jadi mohon masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan evakuasi untuk segera mencari helipad yang relatif lebih aman agar bisa kita evakuasi dari lokasi bencana. Kemudian juga masyarakat yang lansia, ibu hamil, ini juga mungkin perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan langkah-langkah penanganan lebih baik-baik. Seperti diketahui, jebualnya Tanggul Citarum ini terjadi pada Minggu Dinihari. Akibatnya banjir merdam sejumlah desa di Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.